Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi. Yang sebentar kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan dan juga kita berdoa. Sebelum kita memasuki renungan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 212, baik pertama dan kedua. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya Jadilah seluruh dunia 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 Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya Jadilah seluruh dunia 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 Ya, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan kesegaran tubuh jasmani yang baru Dan saat ini kami mau memulai aktivitas kami dan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu yang Tuhan mau nyatakan kepada kami Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakailah hamba-Mu ini, kuasai hamba-Mu dengan kuasa roh kudus dan juga setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan dan merenungkannya juga Tuhan beri hikmat, akal budi, sehingga mereka juga boleh memahaminya seturut dengan kehendak-Mu Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, amin Kita akan bersama-sama membuka bagian dari firman Tuhan, dari kitab Amsal, pasal 6, ayat 6 sampai dengan 8 Beginilah firman Tuhan Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih Setiap orang pasti pernah melihat semut Karena semut dapat dijumpai di mana-mana Bahkan seringkali kita merasa jengkel Karena kehadiran semut-semut tadi Ketika kita meletakkan atau menaruh makanan, minuman atau kue di atas meja Dan tidak berapa lama semut-semut berdatangan Dan makanan yang kita letakkan itu sudah dirubung semut Namun tidak banyak orang yang memperhatikan perilaku semut Bagaimana kehidupannya secara detail, secara rinci Nah, pagi hari ini Kita akan mendengar bagaimana kita boleh belajar dari semut Tuhan menciptakan semua binatang Termasuk semut pasti mempunyai tujuan Baik tujuan di dalam kehidupan sesama binatang tersebut Ataupun terhadap lingkungannya Dan juga terhadap manusia Tuhan memakai binatang-binatang ciptaannya itu Salah satunya berkaitan dengan manusia Untuk mengingatkan, untuk menasehati, untuk menegur Bahkan juga untuk menghukum manusia dengan cara Tuhan Nah, pagi hari ini Kita sudah membaca bagian dari firman Tuhan Dimana firman Tuhan itu dengan keras Dengan tegas Menegur Orang-orang yang malas Menegur Pemalas Dengan menggunakan Binatang Ciptaan Tuhan Yaitu semut Binatang yang kecil Lemah Dan mungkin Kurang kita perhatikan Tapi Tuhan mau pakai semut ini Untuk menegur manusia Untuk Menyatakan Kehendaknya Di dalam kehidupan kita Kita akan belajar Dan melihat Bagaimana Semut Mengajar Kepada kita Melalui Kehidupannya Dan sebagai pengikut Tuhan Sebagai orang-orang Kristen Sejati Tentunya kita Akan mentaati Apa yang Tuhan Perintahkan Dan apa yang tertulis Di dalam firmannya Nah Pagi hari ini Kita akan belajar Dari Semut Dari kehidupannya Kita akan melihat Ciri Sifat Maupun karakter semut Saya mencatat Ada lima hal Paling tidak ada lima hal Ciri Sifat Ataupun karakter semut Yang pertama Di dalam ayat 6 Amsal tadi mengatakan Hai pemalas Pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Penulis Amsal ini Menunjuk Kepada Pemalas Orang yang bermalas-malasan Bukan hanya sekedar malas Diberikan Contoh Untuk melihat Kepada semut Yang pertama Apa yang kita belajar Dari semut Adalah Semut itu rajin Dan giat Bekerja Semut selalu Mencari makanan Dimana saja Dimana ada makanan Dimana ada gula Pasti Ada semut Sepertinya Semut itu tidak pernah Kena lelah Untuk bekerja Mencari makanannya Pagi Siang Sore Bahkan Sampai malam pun Kita akan Mendapati Dan melihat Semut Masih Bekerja Dia Tidak Kena lelah Nah Kita melihat Tokoh Rasul Paulus Dia juga Seorang pengikut Kristus Yang bisa Kita katakan Sebagai contoh Orang Yang Bekerja Melayani Tuhan Memberitakan Injil Tidak Kena lelah Sebagai Pemberita Injil Selayaknya Rasul Paulus Mendapatkan Pah Namun Rasul Paulus Tidak Semata-mata Mengandalkan Uluran Tangan Jemaat Belas Kasihan Jemaat Untuk Kehidupannya Tetapi Rasul Paulus Bekerja Dan Dia Bekerja Membuat Tenda Atau Kemah Kita Bisa Lihat Dan Kita Baca Bersama-sama Dari Kisah Para Rasul Pasal Yang Ke 18 Ayat Kedua Dan Ketiga Di Korintus Ia berjumpa Dengan Seorang Yahudi Bernama Aquila Yang Berasal Dari Pontus Ia Baru Datang Dari Italia Dengan Priscila Istrinya Karena Kaisar Claudius Telah Memerintahkan Supaya Semua Orang Yahudi Meninggalkan Roma Paulus Singgah Ke rumah Mereka Dan Karena Mereka Melakukan Pekerjaan Yang Sama Ia Tinggal Bersama-sama Dengan Mereka Mereka Bekerja Bersama-sama Karena Mereka Sama-sama Tukang Kemah Ya Jadi Rasul Paulus Meskipun Dia Pergi Ketempat Kesuatu Tempat Ketempat Yang Lain Dengan Kesibukannya Memberitakan Injil Rasul Paulus Tidak Bergantung Kehidupannya Kepada Uluran Tangan Dan Belas Kasihan Jemaat Yang Dilayaninya Namun Rasul Paulus Bekerja Keras Sebagai Tukang Kemah Bahkan Kepada Jemaat Di Tesalonika Rasul Paulus Dengan Keras Mengecam Dan Menegur Orang-orang Di sana Jemaat Di sana Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 Rasul Paulus Mengatakan Begini Jika Seorang Tidak Mau Bekerja Janganlah Ia Makan Jadi Dengan Tegas Sekali Bahwa Setiap Orang Harus Bekerja Yang Kedua Dari Ciri Sifat Atau Karakter Semut Adalah Tau Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Bekerja Di dalam Ayat 6 Sampai 8 Amsal 6 Tadi Dikatakan Bahwa Biarpun Tidak Ada Pemimpinnya Pengaturnya Atau Penguasanya Ia Menyediakan Rotinya Di Musim Panas Dan Mengumpulkan Makanannya Pada Waktu Panen Semut Tau Kapan Waktunya Untuk Bekerja Mencari Makanan Yaitu Pada Waktu Musim Panas Dan Musim Panen Dan Dia Mengumpulkan Makanan Itu Setelah Mendapatkannya Dia Bawa Kesarangnya Dan Disimpan Dikumpulkan Sebagai Cadangan Pada Waktu Dimana Musim Dia Tidak Dapat Mencari Makanan Atau Bukan Pada Waktu Musim Panen Dan Pada Waktu Itulah Semut Semut Ini Tidak Bekerja Keras Meluangkan Waktu Untuk Beristirahat Demikian Juga Dengan Kita Kita Harus Belajar Dari Semut Kita Harus Tahu Kapan Waktu Kita Bekerja Dan Kapan Waktu Kita Beristirahat Agar Tubuh Kita Tetap Segar Ketika Kita Melayani Tuhan Dan Juga Bekerja Yang Ketiga Ciri Sifat Atau Karakter Semut Yaitu Semut Mempunyai Tatanan Kerja Yang Baik Firman Firman Tuhan Tuhan Tegas Mengatakan Bahwa Meskipun Tidak Ada Pemimpinnya Tidak Ada Pengaturnya Tidak Ada Pengawasnya Semut Semut Itu Melakukan Tugasnya Dengan Baik Di Dalam Sebuah Koloni Semut Ada Seekor Ratu Semut Dan Dia Berperan Untuk Memproduksi Telur Yang Nantinya Akan Menjadi Menetas Menjadi Anak-anak Semut Itulah Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dan Ada Semut Semut Pejantan Yang Mengawini Ratu Semut Sehingga Bisa Bertelur Dan Menghasilkan Keturunan Selain Itu Ada Semut Pekerja Semut Yang Berpergi Keluar Sarang Untuk Mencari Makanan Bahan-bahan Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Sarangnya Dan Ketiga Jenis Semut Yang Ada Di Dalam Koloni Ini Tidak Pernah Ada Yang Saling Iri Mereka Dengan Setia Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Masing-masing Meskipun Berbeda-beda Tidak Ada Yang Merasa Iri Tetapi Justru Mereka Melakukan Dengan Bekerja Sama Sehingga Semuanya Berjalan Dengan Baik Itulah Tatanan Yang Terjadi Di dalam Sebuah Koloni Semut Bagaimana Dengan Orang-orang Kristen Gereja Gereja Kita Mempunyai Organisasi Ya Seharusnya Organisasi Gereja Kita Harusnya Lebih Baik Lebih Tertata Daripada Apa Yang Sudah Kita Lihat Dari Contoh Koloni Semut Sudah-sudah Yang Dikasih Tuhan Jelas Semut Semut Dikatakan Tanpa Ada Pemimpinnya Tanpa Ada Yang Mengawasi Tanpa Harus Diatur Mereka Sudah Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Masing-masing Kita Harus Belajar Dari Semut Yang Keempat Ciri Sifat Atau Karakter Semut Adalah Tidak Egois Ketika Semut Menemukan Makanan Dia tidak Habisi Dia tidak Habiskan Untuk dirinya Sendiri Tapi Dia mengajak Rekan-rekan Semut Yang lain Untuk Bersama-sama Menikmatinya Bahkan Ketika Makanan Itu Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Berat Dia Mengajak Rekan-rekan Semut Untuk Bersama-sama Membawanya Kesarangnya Kita Bisa Melihat Disini Bahwa Semut Tidak Egois Bagaimana Dengan Manusia Sekalipun Dengan Embel-embel Kristen Belum Tentu Dia adalah Seorang Yang Baik hati Yang Mau Berbagi Tetapi Kebanyakan Mungkin Kita Malah Kalau Bisa Untuk Saya Sendiri Untuk Diri Saya Sendiri Kalau Di dalam Perdagangan Mungkin Saling Sikut Dan Kalau Perlu Membunuh Pesaing Pesaing Itulah Manusia Tetapi Semut Justru Tidak Egois Semut Adalah Makhluk Sosial Yang Lebih Sosial Dari Manusia Kalau Manusia Mungkin Egois Serakah Bahkan Bahkan Berperilaku Untuk Membunuh Membinasakan Pesaing-pesaingnya Tetapi Semut Berbagi Untuk Rekan-rekannya Rasul Paulus Juga Mengajarkan Kepada Kita Untuk Kita Saling Tolong Menolong Di Dalam Galatia Pasal 6 Ayat 2 Galatia 6 Ayat 2 Rasul Paulus Menuliskan Bertolong-tolonganlah Menanggung Bebanmu Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Kristus Rasul Paulus Mengingatkan Kepada Kita Untuk Bertolong-tolongan Karena Itulah Hukum Kristus Yang Harus Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Percaya Sebagai Orang Kristen Sejati Dan Karakter Sifat Ataupun Ciri Yang Kelima Dari Semut Adalah Kecil Tetapi Kuat Meskipun Badannya Kecil Dan Ringan Namun Ia Mampu Mengangkat Beban Yang Jauh Lebih Besar Dari Ukuran Tubuhnya Dan Berat Tubuhnya Seekor Semut Dapat Mengangkat Sampai 50 Kali Berat Badannya Dan Juga Benda Yang Jauh Lebih Besar Dari Ukuran Tubuhnya Tentu Ini Adalah Karya Tuhan Kalau Manusia Mungkin Bisa Mengangkat Beban Seberat Tubuhnya Saja Itu Sudah Luar Biasa Tetapi Semut Bisa Mengangkat Beban 50 Kali Lebih Berat Dari Berat Tubuhnya Nah Nah Sebagai Orang Orang Kristen Kita Juga Mempunyai Beban Kehidupan Kadang Kadang Beban itu Kita Rasakan Tidak Terlalu Berat Tetapi Ada Beban Beban Yang Berat Yang Harus Kita Pikul Yang Harus Kita Tanggung Nah Sering Kali Banyak Orang Kristen Yang Mengeluh Ketika Harus Menanggung Memikul Beban Yang Begitu Berat Kembali Kita Melihat Sosok Rasul Paulus Rasul Paulus Mengalami Beban Kehidupan Yang Berat Yang Luar Biasa Di Dalam Pelayanannya Di Dalam Pekerjaannya Secara Khusus Ketika Memberitakan Injil Dia Pernah Mengalami Kapal Yang Karam Dia Di Fitnah Dia Dipenjara Namun Rasul Paulus Tetap Bersuka Cita Karena Dia Bergantung Sepenuhnya Pada Tuhan Dia Tidak Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Dia Tidak Mengandalkan Kemampuannya Sendiri Tetapi Dia Mengandalkan Tuhan Sehingga Dia Berkata Di Dalam Filipi 4 Ayat 13 Ayat Yang Begitu Terkenal Yang Kita Semuanya Pasti Tahu Yaitu Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Inilah Kunci Kekuatan Dari Rasul Paulus Dia Tidak Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Tetapi Kekuatan Tuhan Sudaraku Kita Sudah Melihat Ciri Sifat Maupun Karakter Semut Tuhan Mengajar Kepada Kita Untuk Belajar Dan Melihat Kepada Semut Untuk Menjadi Kristen Semut Yang Rajin Bekerja Di Dalam Kehidupan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehari-hari Maupun Di Dalam Pelayanan Kita Juga Kita Belajar Dari Semut Dimana Tidak Menunggu Instruksi Tidak Menunggu Arahan Atau Diawasi Baru Kita Bekerja Dengan Sukacita Dan Selalu Bersyukur Yang Terpenting Juga Selain Kita Rajin Kita Tidak Egois Kita Mau Bekerja Bersama-sama Dengan Sesama Pelayan Tuhan Yang Lain Untuk Berbagi Dan Saling Menolong Kita Tidak Egois Ketika Kita Sudah Diselamatkan Minggu Kemarin Kita Baru Saja Merayakan Pascah Hari Kemenangan Kebangkitan Tuhan Dimana Tuhan Sudah Menanggung Segala Dosa Kita Sehingga Kita Diselamatkan Apakah Cukup Keselamatan Itu Hanya Untuk Diri Kita Tidak Sudah Sudara Kita Tidak Boleh Egois Kita Harus Memberitakan Kabar Sukacita Ini Kepada Orang-orang Lain Yang Belum Mengenal Tuhan Yang Belum Menerima Keselamatan Hari Tuhan Sudah Semakin Dekat Mari Ajak Sudara-sudara Yang Lain Supaya Mereka Bertobat Mereka Mengenal Tuhan Dengan Benar Sehingga Ketika Tuhan Datang Untuk Kedua Kali Kita Sudah Siap Untuk Menanti Kedatangannya Untuk Bersama-sama Diangkat Oleh Tuhan Menikmati Sorga Bersama Dengan Bapak Sudaraku Yang Dikasihi Oleh Tuhan Kita Memang Kecil Kita Memang Lemah Tetapi Bersama Dengan Tuhan Dan Ketika Kita Mengandalkan Tuhan Kita Mempunyai Kekuatan Kita Mempunyai Sumber Kekuatan Yang Bisa Kita Lakukan Dan Tidak Ada Yang Mustahil Karena Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Sudaraku Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Mari Kita Bersama-sama Belajar Melihat Dari Ciri Sifat Dan Karakter Semut Adakah Kita Sudah Menjadi Kristen Semut Yang Rajin Yang Tidak Egois Yang Mempunyai Tatanan Kerja Yang Baik Yang Mau Berbagi Saling Menolong Meskipun Kita Kecil Tetapi Kita Kuat Karena Tuhan Amin Sudara Yang Terkasih Marilah Kita Renungkan Firman Tuhan Yang Baru Saja Kita Dengar Dan Kita Bersama-sama Akan Menaikan Juga Doa Doa Syafaat Kita Mari Kita Berdoa Bapak Di Dalam Surga Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Engkau Yang Sudah Mengajar Kepada Kami Engkau Yang Menegur Kami Ketika Kami Bermalas Malasan Sebagai Anak Tuhan Yang Sudah Tuhan Selamatkan Tetapi Kami Juga Mempunyai Sifat Egois Kami Tidak Mau Berbagi Kami Tidak Mau Menyampaikan Berita Sukacita Ini Kepada Orang Lain Agar Orang Lain Juga Diselamatkan Ampuni Kami Tuhan Dan Melalui Firman Pagi Hari Ini Dan Renungan Pagi Hari Ini Kami Boleh Belajar Dari Semut Yang Tuhan Ciptakan Binatang Yang Kecil Yang Lemah Yang Seringkali Terabaikan Terabaikan Tetapi Tuhan Pakai Untuk Menegur Menasihati Kami Untuk Belajar Dari Semut Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Yang Begitu Menguatkan Dan Meneguhkan Kami Saat Ini Ya Tuhan Mampukan Kami Untuk Menjadi Pelaku Firman Untuk Mempunyai Karakter Semut Terima Kasih Tuhan Saat Ini Kami Juga Masih Terus Berdoa Ya Tuhan Dan Menaikan Doa Syafaat Kami Secara Khusus Untuk Masa Pandemi Yang Masih Belum Berlalu Ini Tuhan Yang Masih Belum Berakhir Meskipun Kami Bersyukur Ya Tuhan Ketika Program Pemerintah Untuk Melaksanakan Vaksinasi Di Seluruh Indonesia Ini Boleh Berjalan Dengan Baik Meskipun Masih Ada Kendala Kendala Penyediaan Vaksin Dan Juga Masih Terbatas Dan Kami Percaya Tuhan Yang Akan Menyiapkan Semuanya Sehingga Pandemi Ini Akan Segera Berlalu Dan Kami Dapat Beraktifitas Kembali Secara Normal Seperti Setahun Yang Lalu Ketika Belum Terjadi Pandemi Kami Dapat Berkumpul Bersama Sama Beribadah Berbakti Saling Menguatkan Meneguhkan Dan Biarlah Itu Tuhan Terjadi Seturut Dengan Kehendakmu Pakailah Tenaga Medis Untuk Melaksanakan Vaksinasi Dengan Baik Untuk Merawat Mereka Yang Terpapar Untuk Menyembuhkan Mereka Juga Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Percaya Tuhan Juga Yang Menyediakan Vaksin Bagi Kami Yang Diproduksi Oleh Bio Farma Dan Bekerja Sama Dengan Perusahaan Perusahaan Lain Di Luar Negeri Biarlah Semuanya Boleh Mensuplai Vaksin Dan Seluruh Penduduk Dapat Terlindungi Dan Mempunyai Imunitas Yang Tinggi Terhadap Coronavirus Ini Terima Kasih Tuhan Untuk Kebaikan Dan Kemurahan Terima Kasih Tuhan Kami Juga Sudah Melewati Masa Sukacita Kami Di Dalam Pasca Kemenangan Hari Kemenangan Tuhan Yang Juga Merupakan Kemenangan Kami Dimana Kami Boleh Diselamatkan Atas Kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Dan Saat Ini Ya Tuhan Kami Masih Terus Berdoa Untuk Kegiatan Gerejamu Yang Sebentar Lagi Akan Memulai Ibadah Secara On-site Dan Biarlah Tuhan Yang Melindungi Dan Memimpin Dan Juga Meneguhkan Kami Untuk Terus Melaksanakan Protokol Kesehatan Dengan Baik Sehingga Betul Betul Kami Melaksanakan Ibadah On-site Dengan Aman Dengan Nyaman Dan Dengan Penuh Sukacita Karena Berkat Tuhan Melimpa Atas Kami Terima Kasih Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Saat Ini Yang Masih Menderita Sakit Baik Baik Yang Terpapar Oleh Covid Maupun Oleh Penyakit Penyakit Yang Lain Ataupun Karena Lanjut Usia Tuhan Berkatilah Mereka Jamah Dan Sembuhkan Kuatkan Dan Terlebih Ya Tuhan Iman Mereka Supaya Tetap Teguh Kepada Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Untuk Semua Yang Boleh Kami Bawa Di Dalam Doa Ini Banyak Sudara Kami Yang Sakit Yang Tidak Kami Sebut Satu Persatu Tapi Kami Percaya Tuhan Mengetahui Keberadaan Mereka Juga Pergumulan Hidup Mereka Di Dalam Perekonomian Kesehatan Di Dalam Pendidikan Pekerjaan Rumah Tangga Mereka Tuhan Berkati Supaya Kami Boleh Tetap Setia Melayani Tuhan Bekerja Untuk Kehidupan Kami Juga Karena Tuhan Juga Yang Akan Mencukupkannya Terima Kasih Tuhan Kami Berdoa Juga Untuk Pemerintah Bangsa Kami Presiden Jokowi Di Di Dalam Memimpin Bangsa Ini Kami Percaya Tuhan Yang Memberikan Hikmat Akal Budi Kepadanya Beserta Para Menteri Segenap Kabinet Semuanya Tuhan Pakai Untuk Membangun Dan Mensejahterakan Bangsa Ini Terima Kasih Tuhan Dengarlah Doa Kami Yang Kami Naikan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Amin Kita Akan Mengakhiri Persekutuan Doa Pagi Ini Dengan Menaikan Pujian Dari PKJ 185 Bait Pertama Dan Kedua Tuhan Mengutus Kita Tempat Mengutus Kita Kedalam Dunia Bahwa Pelika Kepada Yang Kelak Berkini Hidah Serta Dilanda Duta Harus Melayani Dengan Sip Penuh Dengan Senang Dengan Senang Marilah Kita Melayani Umatnya Dengan Senang Dengan Senang Berarti Kita Memuliakan Namanya Tuhan 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 Mengutus Kita Kedalam Dunia Bagi Yang Sakit Dan Tubuhnya Lemah Meski Dihindah Serta Dilanda Duka Harus Melayani Dengan Sempenuh Dengan Senang Dengan Senang Marilah Kita Melayani Umatnya Dengan Senang Dengan Senang Berarti Kita Memuliakan Namanya Terima Terima kasih.